Tingginya kasus konfirmasi positif COVID-19 disebut-sebut dipicu akibat minimnya kesadaran warga dalam menjaga protokol kesehatan. Guna meningkatkan kesadaran warga, pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi mengesahkan peraturan daerah tentang tatanan hidup baru. Aturan tersebut diketahui mulai diberlakukan sejak disahkan oleh DPRD beberapa waktu lalu. Bagi para pelanggar, mereka juga siap ditindak dengan sejumlah denda mulai dari 100 ribu hingga 50 juta rupiah. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, sebelumnya Pemkot Bekasi telah memiliki aturan berupa perwal, namun peraturan ini tidak kuat dalam memberikan sanksi. Mengingat pandemi tidak bisa dipastikan kapan berakhir, maka Pemkot Bekasi harus memiliki payung hukum hingga terbit perda yang mengatur para pelanggar. Karena prosesnya panjang dan pandemi ini juga kita tidak tahu kapan, terus vaksinnya juga belum jelas, semakin hari kan masyarakat juga perlu adanya sebuah kepastian hukum. Makanya kita tingkatkan, kita ajukan ke DPRD untuk menjadi peraturan daerah. Alhamdulillah kemarin sudah ditutupkan bersama dengan DPRD, disitu ada dua poin. Yang pertama berkenaan dengan sanksi, sanksi kurungan dan sanksi denda. Kalau kurungan kan kalau perda selama-lamanya 6 bulan. Nah kalau denda setinggi-tingginya 50 juta. Nah untuk penegakan di lapangan sendiri nanti, apakah nanti langsung dilakukan? Penegakan di lapangannya melalui Satgas, Satgas COVID nanti melalui PPNS, PPNS kita. Sejak diketuknya perda adaptasi tatanan hidup baru pada 23 Desember lalu, petugas COVID-19 di lapangan kini tidak akan ragu lagi dalam memberikan sanksi bagi masyarakat yang tak patuh aturan protokol kesehatan. Kehadiran perda ini merupakan salah satu cara bagi pemerintah kota Bekasi dalam memutus mata rantai COVID-19 di tengah melonjaknya kasus COVID-19.